Dilantik untuk yang kedua kalinya, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, sesuai keputusan Gubernur Riau No. KPTS 795-4-2020 tentang penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaluddin yang ditemui oleh tim kami menyatakan, siap akan menjalankan amanah dan tugas yang diberikan. Meski pemerintah harus ekstra kerja keras di tengah pandemi COVID-19, namun dirinya mengaku akan berkomitmen tetap melakukan tugas menjamin berlangsungnya administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah saya akan melaksanakan tugasnya kita sambut dengan baik dan dengan rasa tanggung jawab yang penuh karena pimpinan masih mempercaya kita dan insya Allah saya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bati waktu sambutan tadi. Itu yang pertama, menjalankan sebagai tugas serta di daerah, mengkoordinasikan pembangunan dengan OPD terkait, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan Perkum Pindah dan juga dengan DPRD sebagai mitra kerja kita. Kemudian dalam rangka untuk menangani COVID ini, memang kita harus kerja ekstra. Siang malam, Pak Bati kita juga memang kami salut dengan beliau. Di luar jam kerja pun hari Minggu, Sabtu ataupun hari Libun lainnya dan sampai malam hari kami rapat. Sampai jam satu, dini hari juga kami rapat. Jadi itu yang membuat kami bersemangat juga dengan OPD-OPD yang terkait. Di akhir pelantikan dilakukan penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan dan penandatanganan fakta integritas.